Jemaat yang terkasih, mari bersama kita meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, setiap orang tentu memiliki perencanaan atau bahkan impian. Kita berharap rencana dan impian itu dapat kita capai tanpa suatu kendala. Namun pada kenyataannya hampir selalu kita berjumpa dengan berbagai macam tantangan dalam perjalanan mewujudkan rencana dan harapan itu. Apa yang kita rencanakan itu adalah yang seharusnya terjadi. Namun yang seharusnya terjadi berbeda dengan kenyataan yang kita hadapi. Apa yang menurut kita ideal belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi. Kesenjangan antara yang seharusnya dan kenyataan membuat kita mesti dapat menghadapi situasi itu dengan tenang dan bijak. Penting sekali bagi kita untuk menyadari dan mengakui bahwa dalam realitas kehidupan selalu ada situasi-situasi khusus bahkan ekstrim di luar dari pikiran kita tentang yang seharusnya. Situasi yang kita anggap tidak wajar, yang tidak ideal, dan yang tidak seharusnya. Situasi-situasi itu menuntut kebijakan, keluasan, dan pengecualian dari kita. Kita perlu mengakui bahwa menghadapi situasi semacam ini dengan kegaguan akan berakibat jauh lebih buruk. Ini menimbulkan dampak semakin jauh dari damai sejahtera dan semakin banyak luka. Sehingga keputusan yang diambil bisa menjadi tidak konstruktif atau membangun. Sebaliknya, destruktif. Kita dapat melandasi sikap kita dengan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahwa tidak semua hal terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang ideal, dan yang seharusnya. Jika hal itu terjadi, maka mari kita mencari jawaban. Apakah gerangan yang Tuhan inginlah katakan kepada kita melalui peristiwa ini? Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, ucap syukur kami panjatkan kepadamu untuk hidup yang kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan kami berdoa, memohon hikmatmu agar kami dapat bersikap dengan tepat. Terutama ketika kami menghadapi peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kami. Peristiwa-peristiwa khusus yang menurut kami tidak seharusnya terjadi. Berikan kami kebijaksanaan agar kami dapat menyikapinya seturut dengan gendakmu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, juga bagi para orang tua kami. Kami berdoa untuk jemaat dikaji juglu, segenap majelis dan para pelayan jemaat, dalam mempersiapkan diri dan juga dalam menghayati Natal. Kami berdoa bagi pemerintah dalam upaya pengendalian COVID-19, terutama pada saat ini ketika muncul tantangan baru berupa varian baru yang beredar. Kiranya Tuhan, Engkau memampukan kami agar kami tetap dapat menjaga protokol kesehatan, tanpa kami harus merasa takut atasnya. Tuhan kami menyerahkan segala seru dan doa kami ini ke dalam kuasa-Mu. Amin.